ini ternyata cara hard resetnya sudah saya temukan ini caranya kita colokin charging ya setelah dia charging kita tekan tombol bawah dan volume ya kita izinkan aja itu ya dan tombol bawah dan power ya setelah dia nanti restart itu ya kita ganti dengan volume atas nah setelah itu ada logo powernya di jepot atau dilepas kita tinggal nekang tombol atas saja jadi di seri Samsung A21s hard resetnya beda ya kombinasinya ada yang aneh-aneh gini ya Oke apa perlu saya ulangi jadi ini ya kalau diulang ya ribut dulu ya kita ribut dulu kita ribut jadi buat dulu kita lepas ini colokannya biarkan dia nyala dulu ya biarkan nyala dulu maaf ya guys ini videonya kurang bening oke saya pakai HP aja ini ngerekamnya cuman bagi-bagi tips sama bagi-bagi pengalaman ya mungkin ada yang belum tahu atau udah tahu ya sikasih gajah apa-apa ya kan ini saya coba ulangi lagi ya hard resetnya caranya mudah cuman agak beda dikit aja ya dari biasanya itu agak beda di sini sekarang lagi mau apa namanya mau masuk waktu isya ya masih ada dikir tadi agak rame mau dimaklum kita tunggu dulu sampai dia masuk menu sudah menu ya sudah masuk menu sekarang kita colokin charger ya enggak charger setelah masuk kita klik volume bawah ya volume bawah bersamaan dengan power tunggu sampai dia restart ya sampai setelah restart ya setelah restart dia kita pindah ke tombol volume atas dengan power setelah ada logo kita kita lepas tombol powernya ya lepas tombol power ya kita sudah di recovery sudah recovery tinggal pilih web data ya data reset kesetelan pabrik ini sudah tadi sudah saya hilangin akun akunnya semuanya udah aman dan ini tidak akan FRP log yang tidak akan terus sangkut di akun Google nanti dia aman dia setelah itu web charge kemudian kita reboot sistem ya dari sistem sampai di charge aja di sambil nunggu ini ditotong dulu aja ke sini sudah mulai Android sudah sukses apa hard reset nya memang di seri tertentu memang beda aja itu apa saya apa ya namanya baru tahu ini mungkin temen-temen yang apa namanya baru baru tahu ini mungkin ilmu baru ya setelah itu setelah itu menggunakan kombinasi dengan charger ya kita masukin charge nya kemudian kita tekan tombol volume bawah beserta power sampai HP itu mati dan setelah mati kita ganti kombinasi tombolnya volume atas beserta power ya sampai ada logo Samsung baru lepas tombol powernya kemudian nah tombol volume atasnya tetap ditahan sampai di menurut covernya ya guys ya setelah itu baru kita lakukan at-reset ya looping data looping charger dan ini sudah oke sudah masih clear ya semua sudah siap oke terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe nya ya guys like 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 gitu subscribe share channel ini semoga ada bisa bagi-bagi tips dan ilmu yang lebih bapak lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.